Hai, aku mau ceritain ke kalian A day in my life when I was in the quarantine Pagi-pagi aku selalu buka balkon Because I love a breath of fresh air in the morning Bisa ngintip juga keadaan di luar Seperti apa, secara kita gak bisa ketemu Siapa-siapa dan gak tau juga keadaan di luar kayak gimana Biasanya aku selalu bikin kopi di pagi hari Skate gigi, terus siap-siap Buat olahraga, kadang kita bisa Olahraga bareng-bareng, tergantung jadwalnya Kita boleh olahraga di balkon, kadang aerobik Kadang body combat, kadang juga Nge gym, biasanya aku suka angkat beban lagi Di kamar secara beban hidup udah berat Jadi biar terbiasa deh, jangan lupa mandi Terus keringin rambut, lalu siap-siap buat breakfast Breakfast ala Masterchef Dari hotel Breakfastnya tiap hari beda-beda Tapi ya gini-gini aja, kalau gak nasi goreng Nasi putih, ayam, sapi Kalau gak buah, puding, abis itu kadang Sekolah ngakainya aku suka nyemil Nyemil kadang kita bisa gojek, kalau gak kita ke supermarket Kita stok makanan-makanan kering Jadi kalau lapar bisa langsung makan deh Kalau bosan lagi ngapain ya, kadang aku suka Baca buku, aku bawa buku banyak banget Dari rumah, walaupun aku gak bacain semuanya Tapi daripada gak ada kegiatan di kamar Jadi aku bacain aja satu-satu Terus biasanya aku liat mahanan apa yang menarik Supaya buat inspirasi aja sih Gak mungkin kan kita hafalin resepnya Aku punya buku kecil yang selalu aku bawa ke studio Tapi gak boleh dibawa ke galeri ya Nanti di diskualifikasi Ada banyak banget resep yang aku tulis Supaya buat inspirasi aja sih Jadi sebelum masuk ke galeri Kadang aku baca-baca dulu Jadi kalau challenge-nya aneh-aneh Bisa kepikiran deh mau masak apa Tapi tips resep itu bukan untuk dihafalin ya guys Tapi lebih untuk dimengerti dan untuk inspirasi aja Kadang dari buku-buku aku juga juga gambar Supaya ada inspirasi untuk plating Aku gambar-gambar di buku Buat ngisi waktu aja sih Abisnya bosan kalau baca buku terus Suntuk juga lagi di kamar sendirian Mana kita gak boleh main ke kamar temen Saking bosannya ngapain lagi ya Ngemil deh Aku suka pesen yogurt Karena bisa order di grab food Aku suka banget minum yogurt yang you my lady Karena nyegerin banget dan pastinya gak gendut Kalau misalnya nyemil terus kan takut berat badan naik Nanti di TV keliatan puffy Jadi minum yogurt aja deh Bisa melancarkan pencernaan juga Waktunya makan malam Makan lagi pasta, ayam goreng Ya pasti ada karbohidratnya Karena kita butuh tenaga dari karbohidrat Kalau tadi pagi ada buah Sekarang ada puding Kalau kalian pikir makanan anak masterchef itu pasti fancy dan enak Jujur ya guys Memang cuma kayak gini aja makanan kita Kalau gak suka ya gak makan Jadi enak gak enak ya tetep harus makan Kalau enggak kita kelaperan Nanti malah sakit Fun fact Awal-awal aku masuk masterchef di karantina Aku masuk rumah sakit guys Bener-bener trauma Happy banget Kalau bisa keluar dan main nongkrong-nongkrong sama temen-temen Aku ingat Akhir kita nongkrong main-main di balkon sambil karaokean Sambil nyanyi Sambil main gitar Seru banget ya Bener-bener kangen sama temen-temen masterchef Saking bosunnya di karantina Ya kita party-party aja di kamar Partinya ini bukan party-party biasa Tapi party aqua Jadi have fun aja sih Buat seru-seruan Kalau ada yang ulang tahun Kita juga surpassin loh Bener-bener kangen deh sama anak masterchef Dari awalnya strangers Bener-bener jadi keluarga Kalian tau gak? Pas bikin video ini Kita tuh gak punya HP Jadi gak tau juga logo kayak gimana Jadi kita nyanyi aja deh So-so asik aja deh jogetnya Anyway thank you guys for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel See you in the next video